Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Bediler, Salam Satu Laras Kembali lagi dengan saya Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja Kali ini kita akan coba menunjukkan nih Kita kali ini mau membuktikan video pembuktian Yang menunjukkan bahwa senapan ini tuh memiliki power yang besar Kira-kira bener apa enggak teman-teman? Nah, kali ini kita akan coba Ya, nanti kita akan coba untuk uji fps-nya Tapi sebelumnya kita mau review secara singkat aja Terkait senapan PCP Predator OD38 Chamber Monolet Chamber Tumpu ini Nah, biasanya kalian itu agak lupa ya sama speknya Jadi kita akan spill-spill tipis-tipis Yang pertama, senapan ini tuh punya tabung Dural OD38 Kapasitas maksimal angin di pengisian 2700 PSI Selanjutnya, senapanya juga sudah support magazine ya Jadi untuk kalian yang ingin berburu, hunting, buruan, ke hutan Atau kemanapun, kalian itu lebih efisien kalau pakai magazine Dan support magazine 14 rotary ya Selanjutnya, selanjutnya untuk larasnya ini pakai laras baja Panjangnya 60 cm OD larasnya pakai OD13 Dan di bagian depan, disini sudah ada manometernya ya Jadi nanti lebih mudah kalau lihat kapasitas angin atau angin yang terisi pada si senapannya Oke, untuk selanjutnya popernya juga bisa custom panjang pendek Sesuai selera teman-teman bedila Dan untuk chambernya cut Dan untuk chambernya, untuk series ini pakai chamber tumpuk bahan duralium ya Oke, langsung saja segitu dulu Mungkin untuk speknya tipis-tipis Untuk anginnya ini sekitar masih 2000 PSI ya teman-teman Kita akan coba untuk uji FPS-nya menggunakan alat kronometer yang ada di sebelah sini yang sudah saya siapkan Jadi jangan kemana-mana dan kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis Oke, teman-teman bedila langsung saja kita coba untuk uji FPS dari senapan PCP Predator OD38 Dengan setelan rendah ya Dengan power setelan rendah dan juga dengan angin Ini start mulai di sekitar 2000 PSI Kita langsung coba Dan kali ini kita gunakan Mimis Hercules Grand 13 ya teman-teman bedila Ini setelan rendah ya Jadi nanti kalau kalian mau setelan tinggi itu juga bisa Dan itu pun juga pengaruh di angin maupun juga di powernya Oke, untuk tembakan yang pertama Oke, lanjut lagi 700 Tembakan ketiga Makin naik ya Tembakan ke-5 Tembakan ke-6 Oke, tembakan ke-7 8 Tembakan ke-9 Oke, tembakan yang terakhir Ya, seperti itu untuk hasilnya ya teman-teman bedila Jadi dia ini pada intinya untuk setelan rendah itu stabilnya di FPS 650-an FPS-nya ya teman-teman Untuk kalian yang mungkin ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi Nanti bisa disetel untuk setelan powernya Bisa disetting medium maupun juga bisa disetting tinggi ya untuk setelan powernya Dan sisa anginnya disini masih 1600 PSI dengan 10 kali tembakan ya Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini bisa langsung untuk order Sekarang juga ke CS kami yang ada di bawah Harganya mulai dari 3 juta rupiah spesial promo di bulan ini untuk unit only Jadi jangan sampai kehabisan sama stoknya Dan kalaupun kalian ingin ambil dalam jumlah yang besar untuk produk ini Kalian bisa sekali langsung untuk hubungi CS kami Konsultasi sepuasnya Ya, seperti itu Oke, sekian dulu Terima kasih teman-teman bedila Salam satu laras Terima kasih telah menonton